Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Sunis Sigit Wijatmoko bersama jajaran melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi atau SME administrasi PKK sekaligus merajut selaturahmi dengan pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk dan Kelapa Gading, Rabu 18 September 2019 Jika sudah melaksanakan berbagai kegiatan tapi tidak terdokumentasi dan tercatat dalam pembukuan, maka kita tidak akan memiliki bukti tentang kegiatan yang sudah dikerjakan Oleh karena itulah, tertib administrasi itu sangat penting dilakukan, ungkap suni di hadapan puluhan kader PKK dan pengelolaan RPTRA Selain itu, menginformasikan berbagai kegiatan melalui media sosial juga diperlukan dilakukan agar masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Memaksimalkan untuk mempublis kegiatan melalui media sosial, memanfaatkan itu untuk menginformasikan kegiatan PKK, ujarnya Tim Liputan Komino Fatik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton!